Dia ada whatsapp seseorang, dia ngomong gini, ini daftar calon tetap di TCDCT, saya Adinda dari KPU RI nomor urut 10 sesuai nomor partai Hanura yaitu nomor 10 katanya, disumut. Tolong dibantu ya Adinda, ini nomor rekening saya. Kedatangan kami kesini adalah dalam rangka menyerahkan surat, menyerahkan surat untuk nanti supaya direpon dalam rangka penguatan pembelaan terhadap lainnya. Mas Manarif Nasirton kembali dirujak oleh Nikita Mirzani karena begitu ponga dan sosokan mendatangi kementerian P3A. Guna memperkuat premingnya tentang Nikita yang telah menelantarkin anaknya. Dan Nikita membuat kejutan dengan buka kedok Rasman yang sesungguhnya. Saya perlihatkan. Apakah ini saya dikatakan membongkar rahasia kepedudukan? Enggak dong. Tengok, 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 tengok. Ini ketika LM sedang menandatangani. Ini LM sedang menandatangani surat tanggal 13 September 2024 terkait beberapa kronologi yang dialami dan ingin melaporkan MM terkait di dalamnya termasuk perundungan, eksploitasi, dan penelantaran. Kalau begini, apa mungkin kita semua berpikir ini normal? Tidak dong. Apakah mungkin LM yang dijemput dari apartemen kalau mengatakan anak di bawah umur? Rasman! Rasman! Eh, Rasman! Rasman gembel malang. Miskin. Kenapa gue bilang miskin? Bener kan dia miskin? Jadi dia ada WhatsApp seseorang. Dia ngomong gini. Ini daftar calon tetap di DCT saya Adinda dari KPU RI nomor urut 10 sesuai nomor partai Hanura yaitu nomor 10 katanya. Di Sumut. Tolong dibantu ya, Adinda. Ini nomor rekening saya. Nomor rekeningnya BCA 50551451... Minta dibantu, Rasman! Kagak gablek duit lu, Rasman! Gak bisa ngomong, Rasman! Kapan sih, Rasman? Tuhan cabutnya walau, Rasman. Gak penting lu dalam hidup ini, Rasman. Gak penting lu ya. Lu tuh benar lu, benar lu, benar lu. Lu peskan lagi gak? Minggu depan kelar dia. Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir ya, Fadel. Kau menikmati tidur di atas kesur. Paham penjidikan ini yaitu menemukan tersangka. Ini ya, Rasman. Beginilah kalau ijazah sarjana hukumnya Beli. Rasman emang selalu menggiring dan membawa sebuah persoalan permasalahan hukum melebar kemana-mana. Ujung-ujungnya nanti ia akan menyebutkan bahwa mendapatkan kriminalisasi atas kasus tersebut. Namun, ia tidak bisa fokus pada inti permasalahan. Maka, tak heran. Bila Rasman saat sidang, ia jarang ada di dalam ruangan. Karena dia tidak bisa dimengerti dan bisa-bisa dikeluarkan oleh hakim karena menyimpang dari pembahasan serta pertanyaan yang telah dilontarkan. Seperti halnya ketika Rasman pergi ke kementerian P3A untuk minta perlindungan dan ingin melaporkan Nikita Mirzani karena dianggap menelantarkan anaknya menurut versi Rasman Arif Nasution ini dan si Fadel yang sudah terjepit ya. Minggu, bukan minggu depan, tapi besok. Wah, ini kemungkinan Fadel akan tersangka dan ditahan. Sehingga Rasman berulah dan memfremingkan bahwa Nikita Mirzani yang sebenarnya menelantarkan anaknya. Fadel ini adalah penyelamat dan keluarganya menyelamatkan semuanya sampai bikin hamidun tuh ya. Ya, tentunya Fadel di Jumat besok ini tidak akan bisa menari-nari seperti sebelum-sebelumnya tertawa-tawa bersama saudaranya. Tetapi ini kita misalnya sudah menegaskan bahwa Fadel di minggu ini pada Jumat besok akan segera ditahan karena bukti-bukti sudah lengkap. Dan banyak netizen yang juga menyebarkan beberapa berita menyambungkan, merelevansikan terkait perbuatan Asusila kepada anak kecil yang terjadi di mana langsung ditahan ya. Fadel tinggal menunggu waktunya. Apapun upaya yang dilakukan Rasman karena Rasman bukan keluarga apalagi ayah Loli tentu dia tidak punya kekuasaan untuk melaporkan Nikita Mirzani yang disebut-sebut ia menelantarkan anaknya karena dia itu di bawah umur harus ada yang namanya perwaliannya atau yang tentunya itu bisa ayahnya atau NM sendiri tetapi Rasman bukan apa-apa Fadel bukan apa-apa jadi tidak akan kena hanya bisa berkuar-kuar dan cari sensasi dan itu malah blunder bikin ia sendiri semakin dikucilkan membuat Rasman sendiri semakin diketahui bahwa dia tidak kompeten menjadi seorang lawyer hanya bisa mencah-mencah bicara depan umum memutar balikan fakta dan selalu itu-itu saja untuk mencari pembenaran dari apa yang dilakukan oleh Fadel tetapi Nikita Mirzani yakin bahwa dengan bukti-bukti yang ia sudah kirimkan dan hasil visum Loli terakhir tentunya berat untuk di Fadel Jumat ini setelah menjalani pemeriksaan yang akan segera ditangkap dan ditahan begitu pun selanjutnya setelah Fadel ditangkap dan ditahan sebagaimana kita ketahui Nikita Mirzani bersama Pahmi Bahmit Sang pengajaran sudah melaporkan Rasman Arif Nasution yang telah menyebarkan bukti hasil USG Loli ke publik tentu hal tersebut akan dikejar oleh Nikita Mirzani karena sudah dongkol menata Rasman yang sok-sokan sok ponga sok pinter dan sok segalanya tetapi ternyata disebut-sebut oleh banyak netizen bahwa Rasman tongkosong bunyinya nyaring ya tongkosong nyaring bunyinya tentu sebagai seorang ibu ini adalah presiden bagi kita sekalian kasus Nikita Mirzani akan menjadi pelajaran bagaimana pihak kemulisan juga akan menanganinya karena ini adalah putri Nikita Mirzani yang di apa ya yang anggap dibuat tidak senono ya dilakukan tidak senono oleh seorang pria ada yang bilang bahwa ini artis berbahaya pacaran dengan artis nah ibu-ibu ini adalah untuk melindungi putra-putri kita siapa yang punya anak cewek nantinya kan ini bisa bisa menjadi presiden bagi kita untuk melindungi putra-putri kita sekalian di Indonesia ini bagaimana pelakuan hukum menyikapi terhadap tindakan asusila yang dilakukan oleh pria kepada anak di bawah umur bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye-bye